Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rukayah waris maksot mendapati ajaran agama terdahulu telah banyak menyimpang terutama yang berkaitan dengan konsep ketuhanan Perempuan mualaf ini mendapatkan ijazah dalam bidang teologi Kristen Namun, pengetahuan Kristennya yang begitu mendalam justru menjadikannya mencintai Islam Rukayah waris maksot Demikian nama baru yang disandangnya usai memeluk agama Tauhid Kini, ia dikenal sebagai seorang penulis buku-buku Islam yang cukup produktif Puluhan buku berkenaan dengan Islam telah ditulis oleh perempuan kelahiran London, Inggris, ini Buku-bukunya termasuk bestseller dan menjadi referensi serta rujukan di berbagai negara Jauh sebelum berpaling ke Islam, wanita kelahiran tahun 1942 ini dibesarkan dalam lingkungan Kristen Protestan Nama asalnya ialah Rosalind Rushbrook Dia memperoleh ijazah dalam bidang teologi Kristen dari Universitas Hull, Inggris, tahun 1963 Dan master bidang pendidikan dari tempat yang sama pada tahun 1964 Selama hampir 32 tahun, dia mengelola program studi ilmu-ilmu keagamaan di berbagai sekolah dan perguruan tinggi di Inggris Dia juga sempat menjabat sebagai kepala studi agama di William G. High School, Hull, Inggris Pengetahuan Kristennya yang begitu mendalam, membuatnya menulis beberapa buah buku tentang Kristen Namun, siapa yang bisa menyangka jika pengetahuannya yang begitu mendalam tentang Kristen pula lah yang menyadarkannya Dia mendapati ajaran Kristen yang diakininya selama ini telah banyak menyimpang, terutama yang berkaitan dengan konsep ketuhanan Dengan pengetahuan yang dimilikinya, Rukayah bergerak atas inisiatif sendiri mencari kebenaran berdasarkan kajian-kajian ilmiahnya, termasuk mempelajari Alkitab Namun, akhirnya dia meninggalkan agamanya itu setelah bergulat bertahun-tahun dalam pencarian atas pertanyaan-pertanyaannya tentang konsep teologi Trinitas Dia tak menemukan apa-apa Akhirnya tahun 1986, di saat usianya menginjak 44 tahun, Rukayah memutuskan untuk memeluk Islam Rukayah memeluk Islam murni berdasarkan latar belakang pengetahuannya dan kajian mendalam tentang ajaran ketuhanan, baik dalam Islam dan Kristen Seperti kebanyakan mu'alaf lainnya, dia menyebut dirinya telah kembali dengan menjadi Muslim Kini, dia memperjuangkan Islam lewat tulisan dan buku-bukunya Dalam sebuah wawancara dengan sebuah media, dia ditanya perihal konsep Islam tentang Nabi Isa yang dalam ajaran Kristen disebut Yesus Di negara barat, ada ajaran ilmu etika berinti pada cinta dan kasih Tuhan dan tolong menolong sesama manusia Itu semua diajarkan juga oleh semua Nabi, termasuk Nabi Muhammad S.A.W Kami orang Islam juga meyakini Nabi Isa sebagai salah satu Nabi yang diutus Allah, kata Rukayah Keputusan Rukayah untuk berpindah keyakinan membawa konsekuensi pada kehidupan rumah tangganya Ia memutuskan untuk mengakhiri biduk perkawinannya dengan penyair Inggris George Morris Kendrick yang telah dijalaninya sejak 1964 Dari perkawinannya dengan George, mereka memiliki dua orang anak, Daniel George lahir 1968 dan Frances Elizabeth Eva lahir 1969 Kemudian di tahun 1990, dia menikah lagi dengan pria keturunan Pakistan, waris Ali Maksot Selepas hijrah ke Islam, tidak membuat Rukayah berhenti menulis Justru sebaliknya, ia menjadi semakin produktif Lebih dari 30 buku mengenai Islam telah ia tulis Saat ini dia memiliki sembilan buah buku yang masih dalam proses penerbitan Dia juga menulis berbagai artikel di majalah maupun koran yang berkaitan dengan Islam dan Muslim Saat ini Islam dicap sebagai agama bermasalah Sangat tidak adil Karena itu, saya berupaya menulis untuk memperbanyak literatur-literatur Islam Harapan saya, agar melalui tulisan-tulisan itu Dapat membantu memperbaiki atmosfer yang kurang berpihak ke Islam, cetusnya Buku-buku mengenai Islam yang ditulisnya cukup beragam Tidak hanya buku-buku kategori, berat, seperti buku mengenai sejarah Islam dan isu seputar Muslimah Tetapi juga buku-buku tentang bimbingan konseling bagi remaja Islam Juga ada beberapa buku saku Antara lain Agui The Four Fisters to Mosques, Amaria Gegui dan Cebuklet, serta Muslim Women's Help Lini Oleh komunitas Muslim di Inggris, ia juga diminta untuk menyusun buku teks mengenai Islam Buku-buku teks hasil karyanya ini dipakai secara luas di Inggris selama hampir 20 tahun Buku-buku itu dipakai oleh kalangan pribadi, mualaf, dan pelajar-pelajar sekolah umum dan madrasah di Inggris dan beberapa negara lainnya Ia juga membantu mengembangkan silabus bagi pelajar sekolah agama Bekerja sama dengan dinas pendidikan setempat Silabusnya tergolong unik, dibuat khusus agar pelajar mandiri Jadi, tanpa guru atau fasilitas tetap bisa jalan Silabusnya dirancang untuk pelajar sekolah dasar hingga perguruan tinggi Menariknya lagi, buku itu bisa dipakai untuk pendidikan formal, non-formal, misalnya di rumah, bahkan juga di penjara Rukayah kini juga aktif menjadi tutor jarak jauh, distance learning, untuk asosiasi peneliti Muslim, AMR, adalah aktivitas lainnya Aktivitas mengajarnya juga padat Banyak negara telah disambanginya, diantaranya Amerika Serikat, Kanada, Denmark, Sweden, Finlandia, Irlandia, dan Singapura Rukayah juga mengajar di beberapa universitas yang ada di Inggris Seperti Oxford, Cambridge, Glasgow, dan Manchester Juga, mengajar di School of Oriental and Arabic Studies di London Rukayah menerima penghargaan Muhammad Iqbal Award tahun 2001 atas kreativitas dan jasanya Dalam mengembangkan metodologi pengajaran Islam Dialah Muslim pertama Inggris yang pernah menerima anugerah bergensi tersebut Tak hanya itu, pada Maret 2004 Rukayah terpilih sebagai salah satu dari 100 wanita berprestasi di dunia Dalam ajang pemilihan Daily Male as Real Women of Achievement Rukayah waris maksud termasuk satu dari tujuh orang wanita berprestasi dalam kategori keagamaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh